Jadi memang, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu, karena Indonesia became a good host ya, menjadi host yang luar biasa di KTP ASEAN saat ini di 2023, dengan mengusung tema Episodium of Growth. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang magnificent, luar biasa untuk Indonesia. Selamat untuk itu. Nah, memang kalau dilihat tadi disampaikan bahwa demografi Indonesia ini memang luar biasa, terutama di ASEAN. Usia penduduk yang di bawah 30 tahun yang lagi masa produktif ini juga memang lagi besar-besarnya, lagi tinggi-tingginya, dan memang kita harapkan bisa mendukung peran dari pertumbuhan ekonomi ASEAN. Jadi memang, tetapi memang dengan pertumbuhan demografi yang besar juga bukan hanya potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi kemungkinan untuk peningkatan dari pengangguran pun juga pasti akan banyak. Nah, dari data yang saya dapatkan dari Asian Statistical Yearbook di tahun 2022, bahwa jumlah populasi negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN mencapai sekitar 663,9 juta jiwa, dan jumlah ini memang menempati posisi ketiga terbesar di Indonesia. Nah, dengan data-data yang kita lihat potensial seperti ini, memang ASEAN, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, tidak hanya mengedepankan dalam tanda kutip adalah kompetisi saja. Tapi becoming a family, dia harus juga bisa mendukung negara-negara ASEAN yang mungkin pertumbuhan ekonominya bisa berbeda. Kita tahu Vietnam pertumbuhan ekonominya luar biasa, ada Malaysia, Singapura, Indonesia, tetapi mungkin tidak semua negara di ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama. Nah, makanya yang kita harapkan adalah sebagai satu keluarga di ASEAN, dan ASEAN ingin menjadi satu union yang kuat, harus juga bisa mendukung negara-negara yang memang pertumbuhan ekonominya belum sama. Nah, dengan ASEAN Vision di 2045, yang ke depan diarahkan, apalagi dengan targetnya tiga hal. Ada rebuilding, itu negara-negara yang memang di ASEAN ini mengalami kesulitan dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID, itu harus memang didukung. Kedua, tema mengenai digital transformation di ASEAN, ini juga luar biasa kita tahu, ASEAN sudah membuat ASEAN QR codes, jadi kalau kita bertransaksi dari Indonesia mungkin dengan Thailand sudah bisa menggunakan QR, tahun ini dengan Malaysia dan Singapura mungkin juga akan bisa dilakukan. Nah, diharapkan dengan digital transformation akan bisa mengubah paradigm atau paradigma dari negara-negara ASEAN untuk menggunakan digital. Dan yang ketiga adalah sustainability itu juga menjadi penting, jadi negara-negara ASEAN ini juga harus sustain untuk bisa mendukung visi untuk ke depannya. Begitu, demikian. Baik Pak Aryawan, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya untuk pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN ini memang belum rata begitu ya Pak, hanya beberapa negara yang mungkin pertumbuhan ekonominya baik. Tapi kalau dilihat sebetulnya pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh ya Pak, ini sebetulnya kan negara-negara di ASEAN ini kalau dibandingkan dengan ekonomi global dan juga di kawasan lainnya tetap mampu untuk bisa tumbuh positif. Nah tapi sebetulnya di tengah berbagai tantangan artinya untuk saat ini kan kita juga tidak menafikan bahwa ada beberapa hal yang memang kita tetap harus waspada ya Pak, bahwa artinya pelemahan ekonomi bisa saja terus berlanjut, mungkin angka pengangguruan juga akan bisa terus bertambah, atau mungkin pertumbuhan ekonomi juga bisa saja melandai begitu. Nah tapi kalau Anda sendiri melihat sebetulnya strategi apa yang perlu disiapkan oleh negara-negara yang ada di ASEAN di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini? Wah ini menarik nih pertanyaan, jadi memang strategi apa yang bisa dilakukan oleh negara di ASEAN, ini kan ASEAN memiliki banyak perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain, baiknya secara bilateral, regional, dan multilateral. Kita tahu hasil dari KTT Asian Submit kemarin itu sudah menghasilkan 93 proyek dengan nilai projection hampir 600 triliun. So this is a very good potential untuk ASEAN. Nah, proyek ini tidak bisa dikerjakan bersama sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan anggota ASEAN yang lainnya. Bahkan juga Indonesia harus memiliki peran, bukan mungkin bukan hanya BUMN aja, tapi juga dengan sektor swasta. Nah, dengan platform yang besar ini dari negara-negara ASEAN yang ada, dari kekuatan, dari backbone dari BUMN kita, perusahaan-perusahaan yang ada di ASEAN negara-negara lainnya, ini harus bersatu, men-support, sehingga bisa mendukung implementasi atau pelaksanaan eksekusi dari proyek yang bernilai hampir 600 triliun yang bisa kita galakkan di ASEAN. Nah, yang kedua adalah optimize dari perjanjian-perjanjian perdagangan yang sudah dilakukan. ASEAN kan sudah mengadakan Pak Jokowi 12 KTT ASEAN submit dengan beberapa negara. ASEAN dengan Kanada, ASEAN dengan Korea, ASEAN dengan China, ada ASEAN Outlook. Nah, itu juga ASEAN menghasilkan juga dengan Business Adversary Council, dengan menghasilkan Eight Legacy Project. Nah, itu harus semua dieksekusi, sehingga hal-hal itu juga bisa menjadi hasil yang baik untuk negara-negara ASEAN. Jadi, economic growth-nya ini juga bukan hanya tumbuh, bukan hanya di negara-negara tertentu saja, atau juga kita juga bukan hanya menjadi sasaran tembak dari negara maju, tetapi negara-negara berkembang yang ada di lingkungan ASEAN juga bisa speak up, dalam tanda kutip, bisa bermain di kancah internasional, bahwa kita memiliki goods and services yang baik. Kita juga memiliki produk yang baik yang bisa masuk ke pasar negara lain. Kan yang menjadi masalah itu kan terkadang kan, kita banyak bisa menerima goods and services dari negara lain. Produk negara lain bisa begitu banyak masuk, tapi kita harus juga bisa memaksimalkan supaya produk negara kita bisa juga masuk ke pasar yang lain. Pasar negara ASEAN juga harus bisa diterima di Eropa dan di Amerika. Bahkan terakhir, pembicaraan di ASEAN Summit kan juga mendorong mengenai UMKM yang ada di ASEAN, Small Medium Enterprises yang ada di ASEAN. Nah ini menjadi menarik, kenapa? Karena kalau dengan adanya ini bisa mendukung nih UMKM kita yang kata-kata yang sedang bertumbuh, tapi bisa dipromot ke negara-negara ASEAN. Begitu. Baik, terima kasih Pak Riawan. Lalu selanjutnya Pak, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh ASEAN begitu Pak? Untuk bisa meminimalisir ketentuan yang artinya bisa memersulit begitu Pak? Untuk pelaku usaha mendapatkan keuntungan dari perdagangan inter-ASEAN dan juga mitra dagang lainnya? Iya. Jadi pertama-tama adalah ASEAN karena semangat yang namanya perdagangan, apalagi free trade yang kedepannya akan menjadi fair trade. Nah itu kan harusnya menghilangkan berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif. Artinya adalah konsepnya jangan sampai antara satu negara menghambat negara lain berupa pemberlakuan teks yang begitu tinggi atau pemberlakuan peraturan yang bisa menghambat barang dan jasa lain masuk ke dalam negeri kita ataupun antar negara anggota ASEAN. Jadi supaya ini adalah sinergis, putarannya itu ada di negara-negara ASEAN, penghilangan hambatan baik tarif maupun non-tarif ataupun peraturan-peraturan yang bisa menghambat sirkulasi barang dan jasa sebaiknya dikurangi. Makanya kalau saya lihat pidatonya Pak Jokowi kan selalu menekankan yang dinamakan dengan kesetaraan. Artinya adalah kesetaraan itu harus antara negara yang sudah maju, berkembang atau negara yang belum berkembang, itu juga harus mempunyai nilai kesetaraan yang sama. Jadi penghilangan hambatan baik berupa aturan dan non-regulatif itu juga menjadi penting sekali. Demikian.